Intro Hai halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat seru teman-teman Ternyata bahwa pecatur wanita Indonesia Irene Gersmasukandar Pernah bertemu dan berhadapan dengan pecatur yang viral saat ini Hans Mok Naiman Tentunya pada turnamen elit Rejivik Open Dimana dengan format waktu permainan klasik Dengan kontrol waktu 1,5 jam Bagaimana permainannya? Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Irene Gersmasukandar memegang buah putih Memulangkah dengan peon ke-4 Dibalas Hans Mok Naiman dengan peon ke-5 Pertahanan Sicilia Kuda ke-3 Lalu kuda ke-6 Dilanjut gajah ke-5 Dimana Irene Gersmasukandar memilih variasi Sicilia tertutup Dilanjutkan dengan peon ke-6 Mempersiapkan Vian Seto Gajah langsung memukul kuda Dengan harapan peon bertumpuk Maka D3 saat ini Mengaktifkan juga membuka ruang bagi gajah Gajah ke-7 Maka gajah ke-3 Mengancam peon Lalu benteng ke-8 Juga mengancam peon Dari database teman-teman Bahwa menteri ke-C1 Untuk mensupport peon B2 Salah satu opsi Disini dipilih oleh Irene Kuda Ke-2 berkembang Dan ini adalah langkah Nobel Di teman-teman Mempersiapkan juga Rokadi Dan bagaimana Hans Naiman melanjutkan permainan Ia tidak langsung terburu-buru memukul peon Tetapi terbedahulu D5 Dimana ada ancaman forkingan ke depan Dan di dalam posisi ini juga Bahwa gajah tidak langsung memukul peon Tetapi terbedahulu menukarkan peon E Memukul peon D Pertukaran barulah gajah memukul peon C5 Dan D4 Mengancam kuda Dan disini juga Hans Naiman Tidak langsung terburu-buru memukul peon Tetapi terbedahulu mengancam kuda Kuda G4 Maka F5 Dan kemana kuda harus melangkah Disini tentunya kuda ke-G3 mundur Dengan ide ke depan Men-support juga benteng dari Irene Akan tetapi jika kita mengacu kepada komputer Teman-teman Bahwa kuda ke-G5 Adalah opsi yang lebih baik Dengan ide menteri ke-G5 Karena ini juga opsi yang dimainkan oleh Hans Mock Naiman Mengancam gajah juga mengancam peon Maka dapat B4 Memberikan peon G2 Dengan ide benteng ke-G1 Menteri kembali ke-D5 Maka raja ke-D2 Percaya itu tidak teman-teman Inilah rekomendasi Dan bahkan di dalam posisi ini Kita lihat dari bar Bahwa putih sedikit lebih baik Dan kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini Dipilih yaitu dengan Kuda mundur ke-G3 Maka dilanjutkan menteri ke-D5 Peon ke-B4 Menteri memukul peon Bedanya memang Bahwa di dalam posisi ini Kuda sudah mendukung benteng Maka menteri ke-D2 aktif Menteri ke-D5 Lalu gajah saat ini memukul peon Mengancam benteng Benteng ke-A8 Lalu gajah ke-C5 Dilanjutkan peon ke-D5 Juga mulai mengetek Dari petak pusat Kita melihat bagaimana Cukup agresif Tekanan yang dipilih Oleh Hans Mokneiman Peon ke-C4 Saat ini juga langsung Mengancam menteri Di sini menteri ke-C6 Apabila dicoba dengan Enpasan Yang terjadi kuda aktif Tempo mengancam menteri Menteri ke-C6 Maka A4 Peon ini ke depan Di mana peon bebas ini Akan cukup mengganggu Untuk itu teman-teman Di dalam posisi ini Dipilih menteri ke-C6 Walaupun salah satu Bahwa menteri juga Langsung ke-F3 Salah satu opsi Di sini ke-C6 Maka F4 Saat ini Gajah ke-H6 Langsung mengapin peon Di sini benteng ke-F1 Walaupun teman-teman Di dalam posisi ini Menteri langsung juga Menghindar Supaya ke depan Peon menantang Salah satu opsi Di sini tentunya Benteng ke-F1 Kuda ke-F6 Lalu menteri ke-B2 Di mana ke depan Menekan peon Benteng ke-B8 Dengan ide mengancam Gajah Memanfaatkan pinan tentunya Maka gajah ke-A7 Mengancam benteng Benteng ke-B7 Peon saat ini Memukul peon Tempo mengancam kuda Di sini kuda ke-G4 Teman-teman Dan inilah Memberikan keunggulan Bagi Iren Sebelumnya Bahwa benteng Menukarkan terhadap gajah Memberikan peon Terhadap kuda Salah satu opsi Yang bisa dilakukan Di mana menteri Memukul peon Pertukaran terjadi Di mana ke depan Akan bersaing Dua kuda Dan juga Dua gajah Dan secara komputer Atau secara evaluasi Bar Ini pun komplit Sebanding Namun tentunya Teman-teman Di dalam pos ini Dipilihan Smokneiman Kuda ke-G4 Maka gajah saat ini Langsung juga Memukul peon pusat Kuda memukul peon Mengancam benteng Sebelum menyelamatkan benteng Pion ke-B5 Mengancam menteri Menteri ke-G2 Maka benteng ke-F2 Disini menteri ke-H3 Dan C5 Teman-teman Inilah Sedikit langkah Meragukan Dari Iren Kalau masuk gandar Sebetulnya Di dalam posisi ini Bahwa Iren Sudah sangat unggul Menteri ke-H3 Salah satu opsi Mengapa Langkah ini cukup kuat Menurut saya Ialah Melepaskan tekanan Juga dari hitam Juga memberikan tekanan Kedepan Menguasai diagonal ini Apabila Kita lanjutkan Kuda ke-G4 Mengancam benteng Karena inilah langkah Selanjutnya dari Hans Mock Neiman Maka menteri Dapat ke-C5 Tempung Mengancam gajah Benteng ke-B8 Mensuput gajah Maka pion ke-I6 Membuka gajah Mengancam benteng Apabila benteng Menyelamatkan diri Maka menteri ke-C6 Skak Lihat Raja salah berpindah Disini juga Tentunya benteng Akan tumbang Intinya kemanapun Raja melangkah Baik ke-F8 Masalahnya disini Gajah melakukan skak Juga bisa Langkah lebih Mematikan Menteri ke-C7 Ancaman juga Skakmat Benteng ke-G7 Masalahnya Menteri tetap Kedilapan Dan ini pun Skakmat Luar biasa Teman-teman Namun rupanya Kita akan melihat Bedanya secara Signifikan Kita kembali Ke partai aslinya Di dalam posisi Menghindar ke-C6 Masalahnya Pion akan promosi Pertukaran terjadi Skak Raja ke-G7 Menteri ke-D6 Kita lihat Mengancam benteng Mengancam gajah Juga mempersiapkan Pion promosi Dan juga teman-teman Bagaimana di dalam posisi ini Bang Yaitu kuda saat ini Memukul benteng terlebih dahulu Maka raja bisa menerima Teman-teman Dengan ide Menteri ke-H2 Skak Masalahnya raja ke-E1 Dan ini cukup aman Gajah saat ini Juga langsung Memukul pion Pertukaran benteng ke-B8 Maka menteri Baru ke-B3 Skak Disini raja Berpindah ke-G7 E6 Open skak Raja ke-G8 Menteri ke-D5 Jelas di dalam posisi ini Bermanufor ke depan Ancaman juga skak mat Tempo juga Mengancam benteng Dan putih pun Sangat signifikan Unggul teman-teman Dan mari kita melihat bedanya Kita kembali Ke partai aslinya Di dalam posisi ini Iren Kersmasukandar Memilih Menteri ke-B3 Skak Maka dilanjutkan Gajah menutup Tempo mengancam Menteri Disini Menteri ke-B4 Mengancam benteng Benteng ke-E8 Pion ke-B7 Dan menteri ke-H4 Ini tidak sembarang Teman-teman Juga ke depan Secara tidak langsung Mengancam raja Juga dapat kembali Sebagai defender Dan tepatlah Di dalam posisi ini Posisi kritikal Dimana Iren juga Fokus untuk Mempromosikan pionnya Dengan C7 Tetapi Berjatuh di dia Ini adalah Langkah blunder Teman-teman Di dalam posisi ini Saya akan menunjukkan Cukup jelas Kepada Anda Dan juga cukup Masuk akal Bahwa Menteri ke-D6 Opsi terbaik Dimana langkah Menteri ini juga Menghindari ke depan Ancaman menteri Terhadap menteri Kita akan melihat Teman-teman Dimana kuda saat ini Memukul benteng Gajah dapat menerima Dimana menteri Tidak lagi Mengancam menteri F4 saat ini Maka kuda dapat K4 Disini juga Mengancam menteri Menteri ke-1 Kuda menutup Dan ini pun Cukup solid Yang jadi Pembeda teman-teman Sangat-sangat Signifikan Yaitu dengan Setelah C7 Maka dilanjutkan Saat ini Kuda mengukul benteng Dan cukup logis Juga tentunya Karena ada juga Disini Memforging ke depan Sehingga Raja menerima Dan inilah Yang memberikan Genggulan signifikan Bagi hitam Atau Hans Mockneyman Karena apa teman-teman Disini apabila Gajah saat ini Menerima Inilah bedanya Teman-teman Ketika menteri Tidak berpindah Karena menteri Sudah memukul menteri Bagaimana Langkah sebelumnya Yaitu dengan menteri Di posisi H4 Luar biasa Dari Hans Mockneyman Oke dan ini Tempos kak Dan pion juga Akan tumbang ke depan Dan di dalam posisi Untuk tetap Sebanding Memang cukup sulit Untuk ditemukan Yaitu dengan Benteng ke D1 Mengorbankan benteng Intinya Men-support pion Kuda memukul benteng Maka pion promosi Teman-teman F4 saat ini Mengancam kuda Dimana kuda sedang dipin Maka gajah ke C5 juga Mengepin juga pion Teman-teman Sehingga kuda ke B2 Memorking ke depan Disini gajah Memukul benteng Pertukaran Memang masih cukup sulit Teman-teman Disini menteri KD6 Dan ini pun tentunya Masih cukup sebanding Dimana T kanan juga Dari putih T kanan juga Waktu yang sama Dari hitam Memang masih cukup panjang Jika dilanjutkan Dan ini pun masih cukup stabil Tetapi Untuk menemukan ini Merupakan hal yang Sangat sulit Dan kita kembali teman-teman Dimana di dalam posisi ini Cukup logis Dari Irenker Semasukandar Menerima kuda Akan tetapi Coba teman-teman Anda pos beri ini Apa langkah Mematikan Dari Hans Mock Neiman Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Bisa menemukan Langkah itulah Dengan peon ke F4 Dan dimainkan Benteng KG1 Men support kuda Maka peon Memukul kuda Double skak Raja ke I1 Peon ke G2 Open skak Raja ke D1 Menteri KG4 Juga langsung Mengepin kuda Peon saat ini Promosi dari Iren Maka benteng KF1 skak Langkah mematikan Disini Menteri KG1 Apabila Dicoba menerima Benteng ini Masalahnya Ini adalah Ancaman skak Kita lihat Bagaimana Sepasang gajah Maka menteri Memukul menteri Skak Dan di dalam posisi Dipilih tentunya Menteri KG1 Akan tetapi Setelah simple Menteri memukul kuda Skak Disini juga Bawa Iren menyerah Karena apa teman-teman Ini sedang dipin Sehingga Satu-satunya Raja menerima Membawa gajah KG4 Dan ini pun Skak Luar biasa Dan kita lihat Bagaimana Dari posisi Sangat unggul Dapat bangkit Seketika Dan merubah posisi Dan Hans Mokneiman Dapat mengalahkan Iren Karsma Sukandar Tetapi cukup Diapresiasi Bagaimana juga Tekanan yang diberikan Oleh Iren Karsma Sukandar Kepada pecatur Amerika Serikat tersebut Hans Mokneiman Semoga permainan Ini bermanfaat bagi kita Dan juga menambah Wawasan inspirasi Bagi kita Di dalam permain catur Selanjutnya Bahwa Iren Karsma Sukandar Atau pecatur Indonesia Pernah bertemu dengan Pecatur Amerika Yang sedang viral saat ini Grandmaster Hans Mokneiman Dan jika kalian suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara Like, subscribe, dan juga share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Salam Jatotok Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.